Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selalu semangat pagi Berjumpa lagi dengan Pak Hasan teman-teman Hari ini kita akan belajar terkait dengan aturan Jadi sebelumnya, teman-teman pastikan dulu di rumah Sudah siap untuk belajar hari ini Disimak ya Kita akan belajar terkait dengan aturan Apa itu aturan? Yuk kita simak dulu Kenapa? Setiap orang yang berkendaraan Khususnya sepeda motor atau kendaraan roda dua Harus menggunakan helm Kenapa? Saat kita mau masuk ke rumah orang Kita harus mengucapkan salam dan permisi Kenapa? Sebelum makan kita harus membaca doa terlebih dahulu Nah, semua itu terkait dengan aturan Jadi aturan adalah suatu kesepakatan Atau hal yang dibicarakan bersama Agar semuanya menjadi baik Dan dapat dikendalikan Atau dikelola dengan baik Nah, apa sih yang sebenarnya dikendalikan Dan apa sebenarnya yang harus diatur nih? Ternyata hidup itu penuh dengan aturan Allah juga sudah memberikan aturan-aturan dalam kehidupan manusia Dari itu manusia pun hidup dengan penuh aturan Kita sebagai manusia dan muslim-muslimah di rumah Tentunya sudah tahu banyak sekali aturan yang harus kita patuhi Dan teman-teman juga harus tahu juga disini Bahwa kita bertanggung jawab atas aturan-aturan tersebut Nah, tadi aturan-aturan yang pasal disebutkan sangat mengikat Mengikat itu artinya kita harus benar-benar patuh atas aturan tersebut Kita ini akan bicara terkait dengan aturan yang ada di rumah Teman-teman kemarin sudah menuliskan aturan-aturan yang sudah dibuat dengan orang tua atau ayah bunda di rumah Nah, pasal akan bahas satu persatu ya Jadi aturan-aturan yang ada di rumah yang sudah teman-teman tuliskan adalah sebagai berikut Tapi harus ingat dulu ya Aturan dibuat untuk semua orang yang ada di lokasi tersebut Jika lokasinya atau tempatnya adalah rumah Maka semua orang yang masuk ke rumah atau semua orang yang tinggal di rumah harus mematuhi aturan tersebut Baik, aturan yang pertama Kita mulai dari paling depan ya Bagian paling depan dari rumah adalah pintu terutama ya Jadi yang pertama adalah mengucapkan salam ketika akan masuk ke rumah Dan mengetuk pintu saat rumah atau pintu rumah tertutup Nah, di sini pastikan teman-teman mengikuti aturan tersebut Ya, hampir semuanya kemarin menuliskan hal tersebut Jadi izin saat masuk ke rumah Jadi yang kedua adalah pamit dan juga izin saat akan meninggalkan rumah Jadi saat teman-teman akan keluar dari rumah Pastikan juga pamit dan izin ke orang tua Itu adalah salah satu aturan juga yang paling penting terkait dengan keamanan Lalu selanjutnya adalah teman-teman harus merapikan barang yang sudah dipakai dan mengembalikannya ke tempat semula Jadi banyak sekali barang-barang yang perlu teman-teman ketahui dan juga akan teman-teman pakai dan pergunakan Tapi yang jelas ada aturan untuk menyimpan kembali barang tersebut dan juga meletakkannya di tempat semula saat sudah selesai menggunakannya Lalu aturan yang keempat adalah terkait dengan menjaga keamanan rumah Di sini aturannya adalah terkait dengan teman-teman harus memaksimalkan peran-peran teman-teman untuk menjaga keamanan di rumah dalam bentuk Tadi ya menutup pintu kembali saat sudah masuk ke dalam rumah atau akan keluar dari rumah Lalu memastikan bahwa tidak ada barang-barang yang tercecer di luar rumah Lalu teman-teman juga memastikan bahwa setiap orang yang masuk ke rumah itu teman-teman kenali Dan juga sudah izin terlebih dahulu ke orang tua untuk mengajak orang lain masuk ke rumah kita Kelima terkait dengan aturan untuk merapihkan mainan Di sini kemarin banyak sekali catatan untuk teman-teman aturan-aturan untuk menjaga kebersihan di rumah Jadi menjaga kebersihan di rumah adalah salah satunya yang sering teman-teman langgar adalah merapihkan mainan Di sini pasang ingatkan untuk lebih rajin lagi Jika sudah bermain dan selesai bermainnya pastikan dirapihkan kembali mainannya Lalu aturan yang keenam adalah saling menyayangi Tidak lupa ya teman-teman ya Sebagai keluarga kita harus saling menyayangi dan hidup rukun Jadi pastikan di rumah teman-teman harus bersikap baik kepada setiap anggota keluarga Termasuk adik kita ya Jadi kalau yang sudah punya adik pastikan teman-teman bisa bersikap baik dan juga menyayanginya Sudah hapalkan hadis kasih sayang Aturan yang ketujuh adalah belajar terlebih dahulu baru boleh bermain Jadi ada tugas untuk teman-teman di rumah pasang ingatkan kembali bahwa sebelum bermain pastikan dulu bahwa tugas-tugas yang diberikan dari sekolah sudah diselesaikan Jadi setelah itu barulah teman-teman dapat bermain dengan tenang Tapi tadi ya izin dulu sebelum keluar rumah Aturan yang kedelapan terkait dengan berkata baik Tidak hanya di luar rumah tapi di rumah pun teman-teman dapat memaksimalkan perkataan teman-teman dengan baik Apa yang teman-teman ucapkan haruslah perkataan yang baik Kalau tidak lebih baik di diam Ada hadisnya nanti kita akan pelajari Tapi disini pasang ingatkan bahwa saat kita berkata buruk atau kita tidak sengaja berkata hal-hal yang kurang baik Teman-teman langsung saja is tigfar dan tidak mengulang-ulang kata-kata yang tidak baik tadi Selanjutnya menghabiskan makan dan minum teman-teman Disini untuk teman-teman yang masih susah untuk makan Pasang ingatkan kembali bahwa salah satu ciri anak soleh soleha yang bersyukur adalah dia menghabiskan makanannya saat mereka makan di meja makan Disini pasang minta tolong kepada teman-teman agar lebih baik lagi saat makan Dengan itu kita akan lebih dapat mensyukuri apapun yang kita miliki Dihabiskan makanannya ya Kemarin aturan yang paling banyak dituliskan juga terkait dengan HP Juga televisi Jadi untuk HP dan televisi Tolong teman-teman juga ikut komitmen dan aturan dari orang tua terkait dengan waktu kapan dibolehkan dan tidak diperbolehkan Untuk menggunakannya Jadi HP dan juga televisi digunakan saat jadwal yang sudah disepakati dengan orang tua Jadi saat tidak diperbolehkan atau bukan jadwalnya untuk menonton dan juga bermain HP Pastikan tidak melakukannya tanpa izin orang tua Kembali ya buat komitmen dengan orang tua lebih baik lagi Dan teman-teman dapat lebih baik nanti berkomunikasi atau ngobrol sama ayah bunda untuk penggunaan HP Jadi tidak terlalu sering bermain ya dengan HP Pastikan teman-teman lebih sering berolah raga Nah selanjutnya adalah aturan yang beberapa teman-teman tuliskan kemarin terkait dengan menghormati tamu Jadi teman-teman juga harus tahu sikap saat ada orang lain datang ke rumah Baik itu keluarga atau tetangga ataupun kerabat ataupun kenalan dari ayah bunda Jadi saat ada orang lain yang datang ke rumah pastikan kita harus lebih dapat menghormati Yang sopan ya teman-teman ya saat ada orang lain datang ke rumah kita baiknya menyapa dan juga kita menerima dengan baik Jadi tidak bising saat orang tua sedang ngobrol dengan tamu atau orang lain yang ada yang datang ke rumah Kita tidak melakukan aktivitas yang mengganggu mereka saat datang ke rumah untuk ngobrol dengan orang tua ataupun sekedar untuk berkunjung Aturan kemarin yang dituliskan terkait dengan merapikan tempat tidur Untuk teman-teman yang sudah hebat nih bisa tidur di kamar sendiri Dari itu teman-teman punya tanggung jawab untuk merapikannya kembali setelah bangun tidur di pagi hari Sebelum keluar pastikan teman-teman merapikan dulu kasur dan juga barang-barang terkait bantal ataupun selimut dan lain-lain Agar saat kita tinggalkan sudah rapih kembali Ada aturan juga kemarin yang dituliskan terkait dengan mencuci piring atau sendok yang sudah digunakan Jadi mencuci alat-alat makan setelah menggunakan jika teman-teman sudah bisa itu hebat sekali teman-teman Jadi anak soleh-soleh di rumah jika belum punya aturan itu bisa ngobrol dengan ayah bunda Bunda bikin aturan yuk terkait dengan kita harus mencuci langsung setelah makan piring gelas ataupun sendok garpunya setelah makan sekitar masing-masing Jadi jika itu sudah bisa dilakukan insya Allah teman-teman jadi anak-anak yang top Ada juga aturan terkait dengan teman-teman harus melepas alas kaki ketika masuk ke dalam rumah Jadi untuk kebersihan pastikan alas kaki ditinggal di luar rumah dan disimpan di rak sendal atau sepatu Dan juga sebaliknya saat teman-teman akan keluar rumah pastikan teman-teman menggunakan alas kaki untuk kebersihan teman-teman dan juga keamanan kaki kita Kebersihan materi untuk teman-teman di rumah pembelajaran untuk mengenal aturan Jadi untuk aturan di rumah kita harus dapat menatinya Dari itu setiap aturan yang dibuat insya Allah untuk kebaikan kita sendiri Anak soleh soleha pasti taat aturan, anak soleh soleha pasti dapat berbuat baik dan penuh dengan kebaikan kehidupannya setiap hari Fokus untuk menjadi anak baik, dari itu Allah akan memperbaiki hidup kita dan insya Allah surga untuk kita semua Insya Allah untuk pertemuan selanjutnya kita akan lebih belajar lagi bagaimana caranya mengkondisikan diri menjadi anak baik Tidak hanya di sekolah tapi juga di rumah Salam untuk keluarga di rumah, sehat-sehat untuk semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, yang terakhir dan paling penting yaitu adalah sholat lima waktu Aturan ini diatur oleh Allah langsung teman-teman Dari itu pasan taruh di akhir karena pembahasannya akan cukup panjang Sholat lima waktu adalah kewajiban kita sebagai muslim-muslimah Dari itu anak soleh soleh hafasan yang pastinya ingin masuk surga Siapa saja yang ingin masuk surga? Oke, semuanya ingin masuk surga? Dari itu pastikan sholat lima waktu tidak pernah terttinggal Di rumah aturan yang utama juga adalah sholat lima waktu Dari itu subuh pagi diharapan tidak kesiangan Dan teman-teman dapat bangun dengan semangat Tidak harus disuruh lagi apalagi masih marah-marah ya Lalu zuhur, lalu ada asar, maghrib juga isya Isya juga pastikan ya teman-teman tidak tidur dulu sebelum sholat isya Nah disini kita akan menjadi muslim yang taat Jika aturan dari Allah untuk sholat lima waktu sudah dapat dikerjakan Terima kasih telah menonton!